Salam Dalam Kasih Tuhan Kita, Yesus Kristus Kembali lagi dalam Warta Sabda Saudaraku, kata kebanyakan orang, menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Banyak orang tidak mau menunggu, apalagi menunggu sesuatu yang tak pasti. Orang akan cepat jenuh, kecewa, dan bahkan marah ketika yang dinantikan tak kunjung datang. Hal itu wajar dan sangat manusiawi. Tetapi tidaklah demikian bagi kita yang sedang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Masa Advent adalah masa penantian, diharapkan dalam masa penantian ini tidak ada kejenuhan, kecewa, apalagi marah. Sebab dia yang kita nantikan pasti datang. Dia sudah dekat, maka dalam Minggu Advent ketiga ini, kita diajak untuk bersuka cita menantikan kedatangan Sang Mesias. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah, sebab Tuhan sudah dekat. Demikianlah seruan antifon pembuka dalam Minggu Advent ketiga ini. Itu artinya, dalam masa penantian ini, marilah kita menanti dengan aktif, bukan pasif. Menanti bukan berarti duduk, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Menantikan kedatangan Sang Juru Selamat harus dibarengi dengan persiapan batin. Menyadari kekurangan, kelemahan, dan kedosaan adalah hal-hal yang perlu dibuat untuk mengisi masa penantian ini. Berdosa itu manusiawi, tetapi berani bertobat itu kristiani. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Penebus. Rahmat Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.